Oke, saat ini kita ada di keberangan Iberi ya, di 10 menurut. Selamat datang kembali di channel Musa Tia Iksan, dan selamat menikmati video saya hari ini. Ini adalah video ketiga dari materi turunan fungsi aljabar. Pada dua video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan turunan fungsi aljabar melalui konsep limit. Jadi, untuk mempermudah kita menentukan turunan fungsi aljabar, ada beberapa aturan dasar yang bisa kita gunakan. Tentu saja aturan dasar ini awalnya juga diperoleh dari konsep limit. Yang pertama, aturan turunan fungsi konstan. Jadi, kalau kita memiliki fungsi konstan, kemudian kita disuruh menentukan turunannya, maka berlaku ini. Jika Y sama dengan F, X sama dengan C, ini konstantan maksudnya, dan C itu adalah utapian real, maka turunannya pasti sama dengan 0. Ini bisa dibuktikan dengan menggunakan konsep limit juga. Nah, contohnya misalkan kita punya F sama dengan 3, maka F aksen X-nya sama dengan 0. Kita misalkan punya F X sama dengan negatif 10, maka F aksen X-nya juga sama dengan 0. F X sama dengan P, F aksen X-nya juga sama dengan 0. Jadi, semua konstanta itu turunannya adalah 0. Aturan yang kedua, jika kita memiliki bentuk seperti ini, bentuk perpangkatan Y sama dengan A X pangkat N, A X pangkat N, A-nya adalah pilihan real, maka turunannya, atau F aksen X sama dengan A N X, N dikurang 1. Berarti, pangkatnya dikurangi 1. Contohnya, tentukan turunan pertama dari fungsi F X sama dengan X pangkat setengah. Ya, ini contoh ini sudah ada di video sebelumnya, waktu itu kita menentukan turunannya menggunakan konsep limit. A sama dengan, ini A-nya sama dengan 1 ya di depan sini, kemudian N-nya setengah, ya pangkatnya ini setengah. N-nya setengah, dikurangi 1 sama dengan negatif setengah. Nah, dari sini maka, sesuai dengan aturan ini, maka A-nya, ini 1, ya nggak kita tulis, kemudian N-nya setengah, X min setengah. Min setengah ini adalah N dikurang 1-nya. Jadi, pangkatnya, jadi pindah ke sini, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Bentuk ini juga bisa kita tulis menjadi sama dengan, apa ini, 1 per 2 X pangkat setengah. Jadi, X pangkat negatif setengah itu sama dengan per X pangkat setengah. Boleh juga ditulis 1 per 2 akar X. Nah, berikutnya ini beberapa soal yang berkaitan dengan aturan kedua. Bahkan ini F X sama dengan X pangkat 5, X pangkat 25, X pangkat negatif 3, ini 1 per X pangkat 4, ini akar X. Kita disuruh menentukan, apa, turunan pertamanya. Kita coba satu-satu. Jadi, ini yang pertama, A-nya 1, N-nya 5. Maka, dia akan menjadi F aksen X sama dengan 1 kali 5, X pangkat 5 dikurang 1. Atau bisa kita tulis jadi, 5 X pangkat 4, ya. Yang kedua, N-nya 25, A-nya tetap 1, ya. Hingga F aksen X-nya sama dengan 25 X pangkat 24. Jadi, pangkatnya dikurangi 1. Yang ketiga, ini N-nya negatif 3, ya. Maka, turunannya, atau turunan pertamanya, ini sama dengan 1 tetap, pangkatnya negatif 3, ini negatif 3 dikurang 1, yaitu negatif 4, ya. Negatif 4. Nah, ini tahu ya. Ini negatif 3 X pangkat negatif 4, boleh juga ditulis menjadi negatif 3 per X pangkat 4. Oke, kita lihat sekarang yang nomor 4. Ya, nomor 4. Nah, bentuk 1 per X pangkat 4, bisa kita tulis menjadi X pangkat negatif 4, ya. Nah, ini berarti turunan pertamanya adalah negatif 4 X pangkatnya, negatif 4 dikurangi 1. Ya, jadi negatif 4 X pangkat negatif 5, bisa juga ditulis negatif 4 per X pangkat 5. Nomor 5 juga gitu, ini bentuk akar, bisa kita tulis jadi X pangkat setengah, ya. Nah, setengah setengah, maka F aksen X-nya menjadi, nih, ya, setengahnya turun ke depan, jadi setengah X pangkat negatif setengah. Ya, semen setengah X pangkat minus setengah, bisa juga kita tulis jadi 1 per 2 akar X, atau X pangkat setengah, ya. Di soal sebelumnya sudah ada juga. Jadi, disini, tapi bentuknya saya tulis dalam bentuk akar X, boleh juga dalam bentuk X pangkat negatif, oke. Nah, kita lanjutkan yang aturan ke-3. Ya, ini bentuk untuk bentuk penjumlahan, ya. Jadi, kalau kita ketemu bentuk penjumlahan, ini masing-masing fungsi, ya, ada U plus minus, boleh jumlah, boleh kurang. Maka, turunan pertamanya adalah U aksen ditambah V aksen. Jadi, masing-masing diturunkan. Contohnya, nih, F X sama dengan 5 X pangkat 3 ditambah 4 X kawadrat dikurang 6 X. Bentuk ini, maka turunan pertamanya adalah, ya, seperti kita gunakan aturan yang kedua tadi. Jadi, 5, ini 3 dari pangkat, 3 dikurang 1, atau pangkatnya dikurang 1 ditambah 4, ini, ya. Kemudian 2, ini dari pangkat, ini 2 dikurang 1, pangkat dikurang 1. Dikurangi 6, ya, pangkatnya 1, 1, terus pangkatnya dikurang 1, jadi 0. Nah, menjadi 15 X pangkat 2, atau 15 X kawadrat ditambah 8 X dikurang 6. 1 kurang 1, 0, X pangkat 0 itu 1, 1 kali 6 tetap 6, ya. Contoh dari penggunaan ini, aturan yang ke-3. Nah, ini juga, contoh yang ke-2, nah, ini 4 sesuai dengan yang di tadi, nomor 1, ini jadi 0, ya, yang di, apa, aturan pertama, 0, ini 2, ini 3 dari pangkat, ini pangkatnya dikurang 1, negatif 3, negatif 1 dari pangkat, ini negatif 1, dikurang 1. Sehingga, Y aksennya menjadi 6 X kawadrat ditambah 3 X pangkat negatif 2, ya. Nah, di sini bisa kita tulis 6 X kawadrat ditambah 3 per X kawadrat, ini pangkatnya nih, katanya. Oke, kemudian masih ini, ya, kita lanjut di, ya, masih aturan ketiga, ada beberapa soal lagi. Nah, ini ada 1, 2, 3, dan 4 soal, ya, bentuknya cukup bervariasi. Ya, sekali lagi saya jelasin bahwa ini, bisa juga kita selesaikan dengan yang, cara yang seperti ada di video 1 dan video 2, ya. Sekarang kita coba dengan aturan yang nomor 3, ini, Y, X, eh, 3 X pangkat 4, dikurangi 2 X pangkat 3, ditambah X kawadrat, dikurang 5 X, kurang 7, ya. Jadi, Y aksennya, ya, karena kita sudah latihan 1, 2, ini saya langsung saja, ya. Jadi, ini 4 kali 3, 12, pangkatnya dikurang 1. Jadi, 3 pangkatnya, ini 3 kali 2, 6, pangkatnya dikurang 1, ini 2 X, pangkatnya dikurang 1, ini langsung negatif 5 X. Ini pangkat 1, ya, X-nya kan pangkat 1, 1 kurang 1, pangkat 0, 7-nya, kembali ke aturan pertama. Sekarang yang nomor 4, nah, bentuk seperti ini, ya, kelihatannya rumit, kita buat sederhana saja. Nah, semuanya kita jadikan bentuk pangkat. Jadi, 5 X pangkat 3, ini akar X pangkat 4, berarti X pangkat 1 per 4, ini juga 2 X pangkat min 3, ini juga X pangkat min 3 per 2, kenapa? Karena ini X sendiri itu pangkat 1, akar X itu pangkat setengah, jadi 1 setengah atau 3 per 2. Kita taruh di atas, jadi X-nya pangkat negatif 3 per 2. Nah, ini kita langsung saja, 15 X kuadrat, ini 1 per 4, ini ya, 1 per 4 kurang 1, nanti kita hitung. Ini negatif 3, ya, ini ada positifnya tetap, masih, ini negatif 3. Kemudian, sekarang kita cari turunannya, ya, Y aksen, langsung saja, ya, 15 X kuadrat, ini ya, pangkatnya dikurangi 1. Ini 1 per 4, langsung ke depan, negatif 1 per 4, X pangkat 1 per 4, dikurang 1. Nah, nanti kita hitung, ya, ini juga gitu, negatif 3 kali 2, negatif 6. Ini negatif 3, negatif 1, ini juga pangkatnya negatif 3 per 2, langsung ke depan, X negatif 3 per 2, dikurang 1. Kita selesaikan hitungan-hitungannya, ini, 1 per 4 dikurang 1, itu negatif 3 per 4, ya, sama kan menyebutnya, kan, satunya jadi 4 per 4. Ini juga, ini positif negatif, ini jadi negatif, negatif 3 dikurangi 1, itu negatif 4. Ini negatif, negatif jadi positif, 3 per 2, negatif 3 per 2 dikurang 1. Itu kan sebenarnya negatif 3 per 2 dikurangi 2 per 2, makanya dia menjadi negatif 5 per 2. Ini masih ada pangkat negatif, kita ubah supaya pangkatnya nggak negatif, jadi seperti ini. Ya, 5 persis kuadrat dikurangi 1 per 4, ini ya, 4, disini, X pangkat 3 per 4, dari sini. X pangkat 3 per 4, jadinya kalau dalam, terus dalam bentuk akar, jadi seperti ini. Ini juga gitu, 6 per X pangkat, ini negatif 4, jadi 4. Ini juga 3, 2, X kuadrat akar X, ya. Ini, ini setengah, ya, akar X itu sama dengan X pangkat setengah, bisa jadi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut, contoh yang, atau latihan yang kelima, soal yang kelima, tuh. H, T, ya, ini bentuknya kita ubah, ya, jadi T pangkat setengah dikurangi 3 per 3. Berarti, aksen T-nya, atau turunan pertamanya, ini, setengah, turun. T pangkat setengah dikurangi 1, nah, ini langsung negatif 3. Berarti setengah, T pangkat minus 2 per 3, dikurangi 3. Ini adalah, turunan pertama dari fungsi ini. Yang ke-6, atau yang nomor 6. Nah, ini juga kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. 5 per 3, X pangkat minus 2, ya, minus 2. X pangkat minus 4, yang ini jadi 1 per 9. Sekarang kita cari turunannya, G aksen X. Nah, ini ya, 5 per 3, ini negatif 2-nya, kemudian pangkatnya kurangi 1. Ini negatif 4-nya di sini, pangkatnya kurangi 1, ini jadi 1 per 9, minus 3, pangkatnya kurangi 1. Sehingga menjadi negatif 10 per 3, X pangkat minus 3, ini negatif kali negatif, jadi positif. 8, X pangkat minus 5, ini jadi minus 3 per 9, kali X pangkat minus 4. Ini bisa kita buat bentuk, supaya pangkatnya positif, jadi negatif 10 per 3, X pangkat 3, dari sini. Ini X pangkat minus 5, di pangkat 5, ini pangkat 4. Oke, ini yang aturan ke-3. Demikian video saya hari ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!